LSI yang dilakukan pada Oktober 2012 menunjukkan tokoh pemimpin parpol Islam hanya memperoleh suara kecil. Misalnya saja Surya Dharma Ali dari Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh suara 2,1% dan Nutsi Hasan Ishak dari PKS yang hanya meraih suara sebesar 0,8%. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap figur pemimpin parpol Islam memang terbukti dari kekalahan Hidayat Nurwahid yang notabene mantan Presiden PKS dalam Pilkada DKI Jakarta. Hasil penghitungan suara KPU DKI Jakarta menunjukkan Hidayat Nurwahid hanya duduk di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebesar 11%. Lantas, benarkah figur pemimpin parpol Islam kini sudah tidak dapat meraih simpati masyarakat Indonesia lagi? Baik, kita belum bicara. Sebenarnya masih ada PR dari statement yang disampaikan oleh Pak Igrar tadi soal perpecahan yang sering timbul dan ini orientasinya sebenarnya kekuasaan dari partai-partai Islam ketimbang Ukuwah. Tapi mari kita bicarakan dulu soal sebenarnya peta politik yang ada di Indonesia sesungguhnya lebih banyak pemilih yang abangan gitu Islamnya. Bagaimana? Kita melihat bahwa sebetulnya selalu porsi yang sama yang direbut oleh partai-partai Islam ini. Misalnya Islam perkotaan itu diperbutkan oleh BKS dengan PAN. Terus Islam tradisional selalu berubut antara P3, BKB, BKNU. Itu identifikasinya agama yang ada di KTP kan? Iya. Atau gimana? Latar belakang Ormas juga kita lihat bahwa memang selama ini partai-partai Islam ini merebut porsi yang sama. Tidak pernah melebarkan mencari dukungan dari pemilih yang di luar dari apa namanya KASI yang tadi. Jadi selalu berebut di situ. Ketika di tradisional kita selalu berebut dengan BKB, BKNU dan lain-lain untuk merebut suara pesantren. Di kota juga gitu. Saya kira kalau karena PKS saling berebut dengan PAN untuk merebut simpati Islam perkotaan. Cuma catatan kita dari berbagai lembaga survei itu kita lihat bahwa pemilih loyal itu adanya cuma di dua partai. Di P3 dan PD berjuangan. Dari berbagai lembaga survei kita lihat bahwa P3 mempunyai pemilih yang ya memang segitu-segitu dari tahun ke tahun. Karena pemilihnya loyal. Orang yang tahunya kaabah lambangnya dan itu harus dipilih. Tidak peduli siapa ketuanya dan sebagainya. Cuma dalam ke depan mungkin 2014 kita juga akan merubah dengan mulai dengan mencanangkan rumah besar rumah Islam di PAN kami. Jadi kita ingin mengajak bahwa umat Islam yang dulu milih P3 yang jamannya... Nah tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat itu kalau misalnya kita lihat data 2004 itu 38% loh pemilih partai Islam. Turun menjadi 24 sekian persen di tahun 2009. Itu kan penurunan yang sangat signifikan. Itu yang tadi perlu saya sampaikan bahwa 2003 sampai 2004 awal itu seluruh kawan-kawan lembaga survei memprediksi partai yang berasasi Islam maupun berbasis Islam itu 14 sampai 16%. Tapi faktanya pemilu menjawab bahwa partai berbasis Islam maupun berasasi Islam mendapatkan soalnya 38%. Sama dengan 2009 misalnya kawan-kawan lembaga survei mengukur kita akan mencapai angka di angka 16% ternyata sampai 30%. Dari sisi pemilih mungkin apa namanya partisipasi masyarakat menurun ya tahun 2004 itu sekitar 83% partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di pemilih legislatif. Tapi kita bicara tentang kecenderungan turun. Saya potong Anda bagaimana tanggapan Anda soal Islam Abangan itu? Ya sebetulnya kalau kami di PKS melihat umat Islam itu makin cerdas ya. Jadi ketika dikategorikan Abangan juga sebenarnya tidak tepat amat gitu ya. Karena kita melihat sekarang ini jumlah kota sudah jauh lebih besar ketimbang jumlah desa. Akses pendidikan, akses informasi. Tadi ada yang menarik. Kita tidak boleh main di kolam umat Islam atau isu-isu Islam saja. Makanya kita masuk dengan isu bersih peduli. Kalau sekarang kami masuk dengan isu calon presiden. Karena memang permasalahan utama di bangsa ini diandai kepemimpinan. Kalau mau jadi partai besar ya partai yang memang menawarkan solusi terhadap bagaimana kapabilitas kepemimpinan nasional itu. Nah saya pikir... Ini artinya kan Anda bermain, mencoba bermain di ranahnya nasionalis juga begitu. Jadi nasionalis sama islami sekarang ini lebih kurang ketimbang manfaat yang didapat dari partai ketika partai itu mampu menyuarakan apa yang dikehendaki masyarakat. Tadi Bang Didoan sudah bilang pemberatasan korupsi, good governance, dan seterusnya. Siapa partai yang mampu jargonnya tepat plus ada bukti. Berarti tidak relevan lagi partai islam kah atau nasionalis kah sekarang? Makanya tadi saya ingin tanya kepada Haji. Ada tidak di format pertanyaan dalam survei itu partai islam memberikan tidak ruang kepada teman-teman nasionalis, pemilihan nasionalis untuk masuk ke dalam. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti ada pertanyaannya. Sebenarnya, Anda masih mempertahankan si bhoah minimal. Apa itu bahasa Indonesia? Si bhoah adalah identity. Ya kan? Islam ya kan? Itu spesifiknya dari sisi islam yang Anda ingin perjuangkan apa sih sebenarnya? Ya kan? Kalau misalnya menjadi presiden, ya kan? Anda kan tidak kudu islam asasnya kan? Asas apa saja yang tidak bisa memperjuangkan presiden. Sebenarnya Anda masih mempertahankan itu minimal sebagai si bhoah. Ya kan? Itu apa sebenarnya yang Anda ingin perjuangkan dari sisi islam ini? Jangan jelas silahkan. Apanya itu Gih? Apa misalnya? Ketiga, justru akan memakai ruang besar-ruang islam di saat partai-partai lain lari dari... Bukan rumah, itu kan metapor ya. Anda ingin memperjuangkan apa? Negara islam kah? Piagam Jakarta kah? Kan itu perjuangan namanya. Atau umroh gratis? Atau apa? Kira-kira yang... Kalau Anda tadi sebut bersih dan peduli itu kan moto. Ya kan? Apa misalnya? Kami di VKS kita punya buku platform. Platformnya adalah Membangun Masyarakat Madani, Adil, Sejahtera, Bermartabat. Kita bagi tiga. Tiga, secara politik harus tegak keadilan. Bahwa tidak boleh ada satupun warga negara Indonesia, tidak kira latar belakang apapun harus dapat keadilan. Secara... Apatang itu gimana? Harusnya dibela. Ya, Anda belah. Secara proporsional. Anda belah nggak, Sampang? Tim di daerah membela. Tim di daerah membela. Yang kedua, secara... Ya kalau tidak ada, karena kami belum pandai menjual seperti teman-teman yang lain. Karena memang partai Anda dan juga P3 itu memang belum bisa keluar dari persoalan ketakutan kehilangan konstituen Anda ya. Terus terang, sebetulnya bukan cuma partai nasionalis yang kemudian berupaya meraih suara Islam. Tapi partai-partai Islam termasuk P3, termasuk TKS itu udah upaya untuk... Misalnya ya, kayak rumah besar Islam. Buat saya, kalau Anda ingin membangun rumah besar untuk umat Islam, kenapa Majelis Ulama di Madura itu kemudian juga mendukung... Apa itu penghajaran terhadap kelompok siah yang ada di Sampang? Oke. Dan itu adalah orang-orang NU, yang adalah orang-orangnya juga dari P3 ya. Saya sesungguhnya ingin mengembalikan ke... Ke apa namanya? Main stream. Dialog kita. Yang sebenarnya menarik disebutkan tadi adalah menciptakan masyarakat madani, sejahtera... Adil, sejahtera, bermartabat. Itu sama sekali tidak ada nilai-nilai keislaman di dalamnya, itu sangat-sangat universal. Sehingga artinya, apakah masih tetap relevan Anda memperjuangkan, apa namanya, apapun yang Anda perjuangkan melalui partai dengan menggunakan, apa namanya, identitas Islam untuk perjalanannya. Ada nanti dijawab sesaat lagi, kami akan kembali.